Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Pada saat memperbaiki receiver capition dengan permasalahan pada tegangan power supply-nya, yaitu terjadi drop. Tentu masalah seperti ini sudah biasa dan sudah bisa ditebak terjadi pada elko. Entah kapasitasnya sudah menurun atau nilai ESR-nya yang naik. Keduanya bisa menjadi masalah yang sama. Dalam elko, selain memiliki nilai kapasitas, dia juga memiliki nilai resistensi atau ESR, yang mana nilai ESR ini bisa naik dan elko tersebut bisa dikatakan buruk ketika nilai ESR-nya tinggi. Baiklah, kita coba dulu ukur tegangan power supply ini saat tidak ada beban. Normalnya, tegangan PSU capition ini adalah sekitar 12V. Apakah akan terukur sesuai? Baiklah, power supply akan saya hidupkan untuk mengetahui nilai keluarannya. Oke, dan ternyata terukur normal sekitar 12V. Untuk mengetahui drop atau tidaknya, saya gunakan lampu pijar. Nah, ternyata memang drop ya, sampai 50%. Lihatlah, disini terukur sekitar 6V saat diberi beban lampu pijar. Mari kita bongkar untuk mencari penyebab kerusakannya. Ini dia dalemannya. Terlihat secara fisik masih baik. Namun, meski demikian, ada komponen yang sudah rusak. Dalam hal ini, seperti dugaan awal, langsung saya fonis ke komponen bernama Elko. Asumsinya dari gejala keluaran yang drop. Setelah saya lakukan pengecekan sebelumnya, pada Elko bagian primer dan sekunder didapatkan kondisi yang masih baik. Namun, setelah saya baca datasheet IC-nya, pin PCC IC terhubung dengan Elko ke ground. Dan saya curiga pada Elko ini. Untuk itu, Elko ini akan saya lepas dan akan saya lakukan pengukuran nilainya menggunakan ESR meter digital. Baiklah, kita akan lihat hasilnya pengetesan yang dilakukan menggunakan ESR digital. Untuk kapasitasnya kita lihat apakah masih bagus. Nah, untuk kapasitasnya masih terukur sekitar 47 mikro. Namun, disini untuk nilai ESR-nya sudah naik hingga 33 Ohm. Normalnya sekitar di bawah 1 Ohm. Selanjutnya, saya memakai Elko pengganti. Dan kita ukur dulu apakah masih layak pakai untuk nilai kapasitas dan nilai ESR-nya. Untuk nilai kapasitas memang sedikit menurun. Namun, nilai ESR-nya masih baik. Jadi, ini masih bisa dipakai. Baiklah, langsung saja saya pasang pada power supply ini ya. Jadi, nilai ESR pada kapasitor dalam hal ini Elko dapat menghambat dari nilai kapasitas Elko itu sendiri. Sehingga, meskipun nilainya sama seperti tertera pada bodinya, namun jika nilai ESR-nya tinggi, maka nilai kapasitas Elko ini jadi terhambat. Atau seperti kapasitasnya mengecil. Nilai ESR ini ada pada komponen yang bersifat menyimpan muatan listrik seperti kapasitor dan juga baterai. Nah, penggantian Elko yang ESR-nya tinggi sudah selesai. Kini tiba saatnya untuk mencoba. Tegangan output sudah menunjukkan sekitar 12V. Mari kita coba kasih beban lampu pijar. Nah, sekarang sudah bagus. Sudah tidak drop lagi seperti sebelumnya. Jadi begitu ya efek yang ditimbulkan pada rangkaian elektronika akibat dari naiknya nilai ESR pada sebuah Elko. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.